Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, hari ini saya akan sharing bagaimana cara mendaftar di Shutterstock Shutterstock adalah salah satu website agensi foto dan karya digital Langsung aja ya, sebelum saya lanjutkan Teman-teman silahkan like video ini dan juga subscribe channel saya Yang pertama adalah kalian masuk ke website kontributor Shutterstock Alamatnya adalah submit.shutterstock.com Lalu klik tombol sign up Ada di sebelah kanan atas Lalu kalian isi full name Misalnya Nama saya Nama lengkap teman-teman ya First name dan last name Ini otomatis Kemudian email Email yang aktif yang kalian pakai Saya pakai email Lalu password Menggunakan 8 karakter Salah satunya adalah huruf kapital Huruf besar Salah satunya adalah huruf kecil juga Dan satu number Misal Ada angkanya Satu Jadi password ini Adalah gabungan dari 8 karakter Disitu terdapat huruf kapitalnya Ada huruf kecilnya Ada juga angkanya Ada numbernya ya Kemudian di next Nah ini sudah Kemudian kita verifikasi Di email Yang kita daftarkan Nah ini sudah muncul Email verifikasi Dari starter stocknya Kemudian kita klik Klik here to verify Your email Kemudian Thanks your email has been verified Next Kita isi Biodata singkatnya Negara Indonesia Indonesia Adres Alamat lengkap kalian Kemudian kota Saya tinggal di tangsel Apa Kode post Banten Provinsi Nomor HP Oke Next Sudah jadi Nah Sekarang kalian sudah punya Akun kontributor Shutterstock Next Nah ini sudah masuk Jadi sekarang kita sudah Resmi menjadi Kontributor Shutterstock Dan kita siap untuk upload Foto Atau ilustrasi Desain grafis Ataupun Video Footage Untuk Vector Untuk desain grafis Dan foto Kita bisa menggunakan Fitur ini Tetapi untuk Upload footage Kita harus menggunakan FTV Karena ukurannya Pasti besar Kemudian Sekarang Daftar Untuk menjadi Kontributor Shutterstock Itu sangat mudah Sangat singkat Tidak ada persyaratan Macam-macam Kalau dulu Waktu awal-awal Saya daftar Itu Butuh Paspor Dan Kita harus menyertakan Minimal 10 Bukan minimal Kita harus Mengupload Waktu Mendaftar Itu 10 Foto Terbaik kita Yang akan Mereka Review Apakah Kita itu Layak menjadi Kontributor Jadi Agak Strik Agak Ketat Dulu Kalau sekarang Lebih Bukan Lebih Mungkin Sangat Sangat Mudah Untuk Menjadi Kontributor Shutterstock Ya Mungkin Itu saja Ini Sudah Jadi Tinggal Di Profilnya Tinggal Dilengkapi Ini Nama Ini Di Untuk Halaman Portfolio Nanti Jadi Kalau Kalian Mau Misal Show off Atau Halaman Portfolio Kalian Ada disini Stutterstock.com Garis miring G Garis miring Surname Kalian Bisa Kalian Rubah Tagline Ini Negara Kalau Kalian Punya Website Atau Blog Twitter Facebook Pinterest Tumblr Google Plus Kemudian Contributor Tipenya Apa Videographer Ini Kita Bisa Pilih Semua Kalau Memang Kita Adalah Fotografer Juga Illustrator Juga Pilih Pilih Salah Satu Style Apa Kalau Fotografi Black White Candid Kita Bisa Juga Pilih Banyak Subject Equipment Ini Perlengkapan Kalau Kalian Fotografer Kalian Punya Kamera Apa Lensa Apa Lighting Apa Ini Di Isi Kenapa Ini Penting Untuk Di Isi Karena Nanti Bayar Pembeli Yang Beli Di Shutterstock Itu Bisa Juga Melihat Profile Kalian Kalian Seprofesional Apa Kalau Fotografer Nah Dari Situ Mereka Bisa Langsung Ada Berapa Teman Yang Mereka Order Fotonya Itu Di Luar Shutterstock Jadi Harganya Pake Harga Kita Sendiri Gitu Ada Berapa Teman Yang Seperti Itu Jadi Dapet Order Bukan Bukan Pake Harga Shutterstock Tapi Harga Sendiri Luar Shutterstock Kalau Sudah Di Save Jangan Lupa Fotonya Diganti Ya Mungkin Cukup Sekian Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Assalamualaikum Wb Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Icon Lonceng Untuk Mendukung Channel Saya Bom To Terima kasih.